Intro Welcome to Historia Biografi Haja Rangkayo Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan palawan nasional Indonesia dari Sumatera Barat Seperti Kartini, beliau adalah seorang orator perempuan yang mencoba mengangkat mertabat perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia saat itu Haja Rangkayo Rasuna Said dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan memiliki pengetahuan yang luas Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Haja Rangkayo Rasuna Said Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi Masa Kecil dan Pendidikan Haja Rangkayo Rasuna Said dilahirkan pada tanggal 14 September 1910 di desa penyinggahan Maninjau Kabupaten Agam Sumatera Barat Beliau merupakan keturunan bangsawan Minang Ayahnya bernama Muhammad Said Seorang saudagar Minang Kabau dan bekas aktivis pergerakan Setelah menamatkan jenjang pendidikan sekolah desa Maninjau Rasuna Said remaja dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rashidiyah Saat itu, ia merupakan satu-satunya santri perempuan Ia dikenal sebagai sosok yang pandai, cerdas, dan pemberani Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di dinia Putri Padang Panjang Dan beliau bertemu dengan Rahma El Yunusia Seorang tokoh gerakan tahwalib Gerakan tahwalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat Sejak saat itu, Rasuna Said sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan Sosok Pemerhati Pendidikan Perempuan Rasuna Said sangatlah memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita Ia sempat mengajar di dinia Putri sebagai guru Namun pada tahun 1930 Tepat di usianya yang ke-20 tahun Rasuna Said berhenti mengajar karena memiliki pandangan Bahwa kemajuan kaum perempuan tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah Tetapi juga harus disertai perjuangan politik Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah dinia sekul Putri Tetapi ditolak Rasuna Said kemudian mendalami ilmu agama pada Dr. Haji Abdul Karim Amrullah Yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir Yang nantinya banyak mempengaruhi pandangan Rasuna Said Kontroversi poligami pernah ramai dan menjadi polemik di Rana Minang pada tahun 1930-an Ini berakibat pada meningkatnya angka kawin cerai Rasuna Said menganggap kelakuan ini bagian dari pelecehan terhadap kaum wanita Awal Perjuangan Politik Rasuna Said Awal Perjuangan Politik Rasuna Said dimulai dengan beraktifitas di Sarekat Rakyat sebagai sekertaris cabang Rasuna Said kemudian juga bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia Atau Fermi di Bukit Tinggi pada tahun 1930 Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Fermi Dan kemudian mendirikan sekolah Tawalib di Padang Dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi Dalam kegiatan sosial, Rasuna Said sangat mahir dalam berpidato mengecam pemerintahan Belanda Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum spikdelit Yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya yang bernama Rasima Ismail Dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said menaruskan pendidikannya di Islamic College Dibawah pimpinan Kiai Haji Mokhtar Jahjah dan Dr. Kusuma Atmaja Seorang Jurnalis Yang Antikolonialis Rasuna Said dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam Pada tahun 1935, Rasuna menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah raya Majalah ini dikenal radikal, bahkan tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat Namun polisi rahasia Belanda mempersempit ruang gerak Rasuna dan kawan-kawan Sedangkan toko-toko permi yang diharapkan berdiri melawan tindakan kolonial ini justru tidak bisa berbuat apapun Rasuna sangat kecewa, ia pun memilih pindah ke Medan Sumatera Utara Pada tahun 1937 di Medan, Rasuna mendirikan perguruan putri untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya Ia membuat majalah mingguan bernama Menara Putri Slogan koran ini mirip dengan slogan Bung Karno Ini dadaku mana dadamu Meski begitu, sasaran pokoknya adalah memasukkan kesadaran pergerakan Yaitu, anti-kolonialisme di tengah-tengah kaum perempuan Rasuna Said mengasuh rubrik pojok Ia sering menggunakan nama samarannya yakni seliguri Yang konon kabarnya merupakan nama sebuah bunga Tulisan-tulisan Rasuna dikenal tajam Kupasannya mengena sasaran dan selalu mengambil sikap lantang anti-kolonial Rasuna Said dan Raden Ajeng Kartini Rasuna Said dikenal sebagai Singapodium dan Oratur Ulung Rasuna Said memiliki kesamaan dengan Raden Ajeng Kartini Yakni, sama-sama sebagai salah satu pahlawan nasional Dan sama-sama memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia Mereka berdua juga masing-masing mendirikan sekolah perempuan Demi kemajuan martabat wanita Indonesia kala itu Namun, terdapat perbedaan pandangan antara keduanya Yakni, Rasuna Said sangat menentang konsep poligami Sementara Kartini menerima poligami Rasuna Said merupakan salah satu sosok pahlawan wanita Indonesia Yang berpikiran maju Ia berpendapat bahwa perempuan Indonesia harus berpikir mengenai kebebasan Dan juga harus ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Akhir Hayat Rasuna Said Setelah kemerdekaan Indonesia Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera Mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan Ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia Serikat Kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya Haja Rangkayo Rasuna Said meninggal dunia pada tanggal 5 November 1965 di Jakarta Pada usia 55 tahun Beliau meninggal karena penyakit kanker darah Haja Rangkayo Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 084-TK-Tahun 1974 Pada tanggal 13 Desember 1974 Namanya sekarang diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan kuningan Jakarta Selatan Serta di daerah asalnya di Padang Sumatera Barat Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share Serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini